Intro Satu unit truk boks berukuran besar menabrak sejumlah mobil dan motor di beberapa ruas jalan kota Tangerang, Kamis, 31 Oktober 2024. Hal ini menyebabkan pengemudi truk dikejar serta diamuk masah. Awalnya kecelakaan, di lokasi pertama, kemudian serempetan lagi, di lokasi berbeda, ujar Kapolres Metro Kota Tangerangkom Bespol, Zain Dwi Nugroho, Kamis. Pengemudi truk tidak mau berhenti. Akhirnya dikejar oleh masyarakat sampai ditugu Adipura ini, lanjut dia. Masa marah karena sang sopir tidak mau menghentikan truk setelah terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain di beberapa titik. Masyarakat spontan sampai ada yang melakukan pelemparan dan lain-lain untuk menghentikan kendaraan truk, ujar Zain. Akibat amukan masa itu, sopir truk dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD, salah satu rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Zain menambahkan identitas sang sopir belum diketahui. Polisi memang menemukan dompet di saku, tetapi tidak ada kartu identitas apapun di dalam dompet. Selain itu, kami hanya menemukan faktur pengiriman barang saja, ujar. Setelah sempat diamuk oleh masa, diketahui JFN-24, sopir truk kontainer atau wingbox yang melakukan tabrak lari di kawasan Cipondoh, kota Tangerang, hingga kini masih dirawat di rumah sakit umum daerah RSUD Kabupaten Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, meski sang sopir sudah sadar. Namun, hingga kini masih belum bisa dimintai keterangannya untuk mengungkap kasus tersebut. Menurut Zain, korban yang ditabrak truk boks besar meliputi empat pengendara motor, satu pengemudi mobil, dan seorang pejalan kaki, yang semuanya mengalami luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!